Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab, tadi yang dijawab itu infrastruktur fisik semua itu. Infrastruktur itu kan, ya ada infrastruktur sosial, itu yang penting. Kemudian regulasi, bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja, di kota atik dari APBN, APBD gitu, ini untuk ini, tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh, selesai. Waktu Anda habis Pak, baik kita akan ke calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi, waktunya satu menit. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah, yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan, supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau. Sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan penerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup Pak? Cukup Bapak? Cukup. Baik. Kita stop, countdown. Tenang. Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu lho Pak. Tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. 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 Terima kasih.